Intro Gimana single man datang kesini ngeliat ke 30 single ladies yang cantik-cantik Oh ya toh cantik-cantik Kalo aku sih jujur agak deg-degan sih Rian Oh kayak grogo Iya Grogi Grogi dong Jangan grogi dong joget dulu Kayak tadi kan gini-gini Iya loh jogetnya udah oke single man tapi kamu tuh nyari single ladies yang kayak gimana sih Kalo aku sejujurnya nyari yang tipikalnya yang imut yang kecil lucu Imut kecil lucu coba Coba kamu liat perhatikan Liat Liat Ya Kalo dari aku sih semuanya cantik Betul Tapi kayaknya aku butuh saran dari Rian sama Angel deh Buat yang imut-imut Yang imut-imut Bagaimana Rian kalo Kita kasih dua pilihan buat kamu ya Untuk mempermudah Ya Pilihannya ini saudara kembar Coba Petris sama Petrin maju Petris Petri Nah Nah Bagaimana single man So far sih lumayan imut Rian Hmm Tapi aku mau kenal mereka lebih deket Aku ajak mereka makan disitu Rian Aha Makan disini Dengan muka imut gak? Sambil nunjukin muka mereka yang imut lebih deket lagi Oh oke Baik Petris-Petrin kalian ditantang nih Petris-Petris Selamat tinggal Oke coba Petris Berikan muka imut kamu Wajah imut Gimana imut gak? Cukup imut tapi aku mau liat Petri Saudara kembaranya mungkin Oke silahkan Petrin Udah keliatan imutnya belum mereka berdua? Oke Lucuan yang Saudaranya tapi Oh Petrin maksudnya Petrin Petrin lebih lucu kamu suapin dong Petrin Boleh Sorry ya Petrin Petrin Kasih gombalan dong Dibilang paling imut loh kamu Oh iya aku punya gombalan buat kamu Apa tuh? Oh iya kamu itu ibarat ayam buat aku Apa? Iya soalnya kalo kamu gak ada Ayam miss you Gombalan ya Iya Gomen Ada si Rian Balas dong Cuman aku tuh lebih keheran Heran? Kenapa heran? Dia tuh lucu Tapi aku bukannya ketawa malah suka Auuu Auuu Let's go Swapin dong Petrinya lebih swap Swapin nih Aduh Aduh Gede banget Gede banget lagi Nasinya kayak lemper Masukinnya Kemana Petrin Diswapin sama si Senang gak? Senang banget Senang banget ya Senang banget Oh Baik Mereka ada pengen juga di belakang Eh yang dipilih Petrin sama Petrin Petrin yang menang Selamat buat Petrin Selamat buat Petrin Inget-inget ya Ini Petrin itu Petris Ya Baik ladies Silahkan kembali ke podium kalian Selamatkan Mari kita maju Silahkan Baik Single man kita akan memberikan kesempatan kamu untuk memperkenalkan diri Sudah siap? Siap Silahkan maju satu langkah di Time Out Indonesia silahkan perkenalkan diri Oke Halo selamat malam single ladies Perkenalkan nama aku Yovian Bisa dipanggil Yovie bisa dipanggil Vian Aku dari Jakarta Yovian dari Jakarta Silahkan Yovian Tadi itu kan kamu ngajakin single ladies makan tepaniyaki sambil menunjukkan wajah imut Betul Aku mau nanya tepaniyaki ini Buatan siapa? Kamu beli atau kamu buat nih? Kalo ini Sebenernya basicnya awalnya aku yang bikin Oke Tapi karena keterusan bikin Jadi sekarang aku punya restoran tepaniyaki Oh ladies Oke Dia punya usaha rumah makan tepaniyaki Betul Tapi apakah itu pekerjaan utama kamu atau kamu punya pekerjaan yang lain? Kalo untuk sekarang aku jadiin ini set job Karena aku punya main job aku sendiri sekarang Main job kamu adalah? Kalo untuk main job sekarang aku jadi marketing Rian Sebagai marketing sekaligus punya usaha rumah makan tepaniyaki Artinya dia punya 2 perhasilan ladies Oke baik Yovian Kita akan memasuki round pertama dimana single ladies memegang kendali penuh Kita lihat berapa banyak diantara mereka yang tertarik dengan kamu Yovian apa alasan mereka harus memilih kamu sebagai pasangan mereka? Alasan mereka harus pilih aku Karena aku cowok yang rajin Aku pekerja keras Oke Sebisa mungkin aku memperbanyak income aku juga Mhmm Jadi kalo misalnya jadi pasangan aku Eee Menurut-menurut aja kalian Yang bakal aku bikin senang hidupnya Oh oke Baik Dia berjanji akan membuat pasangannya hidup dengan senang Ladies Tentukan pilihanmu sekarang Yovian Yovian ada 23 single ladies yang tertarik dengan kamu Yovian 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 Kita cari tahu siapa itu kali ini yang kamu Mari kita lihat Oke disini sudah ada Cecil nih Aduh dia udah senyum-senyum tuh ngeliatin kamu Yovian Karena apa tuh kamu senyum-senyum Aku suka banget apalagi dia tuh pekerja keras Oh iya Minum jamu di bawah pohon randu Cakep Janganmu bikin aku rindu Aduh Jadi ke Angel dia kan punya usaha rumah makan Kebetulan aku tuh punya impian suatu saat punya rumah makan juga Kayaknya kita kalau cocok bisa kolaborasi bareng gak sih? Uh bener kan Eh kenapa sih udah jadi begini-begini Senang banget kita ngeliatin dia itu Aksir sama kita Oh 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 Flamingo pink-pink soalnya ya Masih pantun buat abang boleh kagak nih? Boleh Ikaniu lawan badak Kagak I love you meledak-ledak man Oh Engga Ranger Iya Tari kate nya itu dia orang mature banget ya Iya Punya main job, punya saya job Betul Dua pekerjaan bener gak? Bener Tuh Kalau pasangan cuma satu mampu aja ya bang ya Aaaa Bener Apa? Si Cecil tadi bilang ya Dia bilang punya impian pengen bikin umang makan bener gak? Bener Bisa kolaborasi katanya Bener banget Kalau umpah mah kagak jauh jauh dah Apa tuh? Tapi kalau abang punya usaha umpah siap dah buat nasarnya Oh Oh Siap membantu usaha kamu Baik Yovian Ini pertanyaan seseorang akan ada disini let's go Hei 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 Hai kak let's go Let's do let's go Hei 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 Halo single man. Namanya siapa kok? Namaku Vian. Oh Vian. Miss Challenge udah pilih ini dua orang. Yang mereka juga kayak kamu dia jago marketing. Bisa promoin bisnis kamu. Tepanyaki kamu. Dan mereka berdua juga kebetulan jomblonya udah ada 100 tahun ya. Gak belum ngapain dong. 97 tahun. Eh jadi Bu diapain tantangan yang mereka harus ngapain? Harus promoin dagangannya Koko Vian. Iya. Dan nanti di tengah-tengah promo mereka mau ngombalin kek mau nyanyiin kek. Bebas. Silahkan bebas. Oke silahkan. Ini ada menu nya nih menu nya nih. Menu. Oke Mahinta duluan sudah siap Mahinta ya. Bentar bang tulisan berantakan ini dia. Hei. Udah udah lurus ya. Tentu. 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 Hei. Kasikan tentu buat abang boleh kagane? Boleh. Jalan-jalan kecik ini. Oke. Tulangnya jalan kaki. Oke. Semuanya yang ada di mari. Jangan lupa dibeli tepanyaki nge. 3,2,1 let's go. Bersambung beli yong tepanyaki. Bersambung beli ga? Ngarti kakak tepanyaki? Berapa berapa. Biasa pada makan ikan itu dia nih. Makan urap, pake ngarti lagi tepanyaki. Gak ngerti mereka biasa di ikan cue. Tentu. Ikan cue? Apa itu? Gak tau gak itu. Itu baru di Indonesia. Ikan Cue itu ikan yang gak peduli, Ikan Cue. Cue. Lucu. Sesi lu udah siap. Sesi. Kalo minta cuman, apa tadi? Pantun-pantunan ya? Maju ayo pokok. Kalo aku, aku mau nyanyiin. Dapau. 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 Buat kamu yang kelala mah jomblo. Jangan sedih gak punya pacar. Mending datang beli tepan, yakinnya si Om Fian. Kenapa sih? Kita harus juga hargai usahanya loh. Gimana Fian? Melihat dua orang ini, kok kamu kayak langsung shock gitu ya? Kalau dari aku. Kalau dari segi kreatif. Yang sulit antara mereka dua ya. Aku lebih ke Mahintang. Yang bener kok. Dia ngasih pantun, banyak ngasih pantun. Tapi dia ngasih nyanyi loh lagu. Nah cuman itu kalau effort. Karena aku orang yang menghargai effort. Yang dari nol sampai sekarang. Aku milih Cecil. Oh Cecil. Mahintang aja di? Belum. Belum. Mahintang. Mahintang. Terima kasih banyak. Sesuatu selamat memenangkan. Sesuatu selamat ya. Mahintang sini, Mahintang sini. Ya udah. Kok komisi ya? Ya yuk. Kok mana? Mohon diajak kesitu. Kedepan penonton. Oh ya. Kabar. Tahan dulu. Gak apa-apa kalau belum dipilih lagi. Makanya jadi cewek itu jangan kebanyakan pilih-pilih so-so. Kalau mesen kopi dia minta gulanya dikit. Kalau mesen makanan gulanya dipisah. Biliran aja janji manis gitu loh mentah-mentah. Yovian kalau boleh tahu terakhir kamu pacaran itu kapan Yovian? Terakhir aku pacaran itu satu tahun yang lalu Rian. Satu tahun yang lalu. Berapa lama pacarannya? Kalau yang terakhir aku pacaran 6 bulan doang. Kok cepet banget? Karena dari kisah yang terakhir itu. Jujur aku jadi punya masa lalu yang agak gak enak Rian. Ya aku jadi punya trauma buat kenal sama orang sebenernya. Kenapa? Apa yang terjadi? Jadi di 6 bulan itu akhirnya di 3 bulan terakhir aku LDR sama dia. Oke. Dan sebelum LDR pun sebenernya dia disini udah sempat ketahuan bohong sama aku. Jadi dia jalan sama cowok lain yang ternyata itu juga mantan dia. Oke. Terus dan saat LDR akhirnya dia ngelakuin hal yang sama. Jadi aku coba buat kasih kesempatan ke dia tapi dia gak berubah. Jadi sudah 2 kali dia melakukan ibaratnya peselingkuhan. Iya betul. Oke baik 2 kali diselingkuhin oleh mantannya yang terakhir ya. Semoga kamu bisa mendapatkan yang jauh lebih baik dan setia dengan kamu. Kita akan masukin round kedua. Single ladies masih memegang kendali penuh. Kita lihat berapa banyak diantara mereka yang masih tertarik dengan kamu. Ladies tentukan pilihanmu sederhana. Ya Fian masih ada 14 single ladies yang tertarik dengan kamu. Kita cari tahu siapa yang tertarik dengan kamu. Putri apa yang membuat kamu akhirnya mematikan lompok podium? Iya ke Angel. Kayaknya ada yang aneh deh sama pola pikirnya dia. Apa? Tadi kamu bilang diselingkuhin berapa kali? Dua. Dua. Oke. Pertama kali kamu diselingkuhin terus dimaafin oke lah ya. Ini sampai 2 kali itu menurut aku kebangetan banget. Harusnya kamu bisa berpikir dari situ. Kok bisa aku diselingkuhin gitu. Harusnya kamu udah mulai trust isu gitu loh sama dia. Iya gak Wit? Iya bener banget tuh kata putri Kak Angel. Nah jadi menurut aku ya pasti ada something wrong sama single mannya. Oke ada yang salah. Iya pasti ada something wrongnya karena kalau enggak cewek gak akan selingkuh duluan. Oke tanggapan kamu Yovian silahkan mau menanggapin. Oke thank you sebelumnya Widelin sama putri. Jadi kalau pertama menurut aku kenapa aku maafin. Karena aku percaya kalau setiap orang tuh butuh kesempatan kedua. Jadi aku kasih mereka eh jadi aku kasih dia kesempatan kedua gitu. Terus kedua kalau aku ada kurangnya mungkin ada karena setiap manusia pasti gak ada yang sempurna kan. Gitu dan tapi kalau aku yakin aku baik. Karena aku cukup setia orangnya gitu dan. Apa pentingnya kalau setia? Karena soalnya setiap menjalani hubungan pun aku yang diselingkuhin gitu. Aku tuh males buat rebutan jadi kalau misalnya ada yang mau ya ambil aja. Soalnya menurut aku. Itu masalahnya kamu tuh terlalu baik. Terlalu bodo amat. Terlalu bodo amat. Terlalu bodo amat makanya ceweknya bisa selingkuh terus gak takut terus selingkuh lagi. Tunggu sebentar sebentar sebentar. Tunggu sebentar sebentar. Eh apa? Eh mahinta. Kamu kenapa? Kamu kenapa? Lampunya berdua anda pada mati masih bekicau baik. Tunggu sebentar. Tunggu sebentar. Biar dia mau ngeliat sih. Kita tuh mau ngeliatin di grupannya biar gak terlalu terlalu selingkuhin. Mbak Intah. Mbak Intah. Kok bawa bensin sih pak? Nih tapi udah pada mati lampu kasih kesempatan pada kita-kita yang pada nyalain lampu. Ah bener juga. Mbak Intah mati yaudah diambah ya pada kayak burung hantunya Limbat. Masih komen aja itu kita pada dipin lampu. Pastian apa? Masihannya pada diambah. Mbak Intah. Mbak Intah kamu nyalain lampu dia bakal pilih kamu. Iya. Mbak Intah. Mbak Intah. Mbak Intah. Mbak Intah. Mbak Intah. Mbak Intah. Iya kan? Lagi pula Wideline Putri mereka punya pendapat masing-masing biarkan saja mereka. Saya setuju dengan kamu tidak ada manusia yang sempurna tapi luar biasa loh. Yovian ini orangnya mampu memaafkan artinya berhati sangat luar biasa. Luas sekali hatinya berbesar hati memaafkan kesalahan orang yang dia sayang. Dan itu tidak mudah ketika diselingkuhi sekali dua kali dia memberikan kesempatan. Karena setiap orang layak diberikan kesempatan kedua. Luar biasa. Boleh berikan tepuk tangan buat Yovian. Kita berharap semoga kamu bisa menghikmahnya dan mendapatkan pasangan yang sama-sama setia dengan kamu. Oke. Dan ini adalah kesempatan yang tidak boleh kamu lewatkan sama sekali. Apalagi kita akan memasuki round ketiga. Dimana di round ketiga ini Yovian kamu lah yang memegang kendali. Oke. Yovian sampai dengan sekarang masih ada 14 lampu podium yang menyala. Yang harus kamu lakukan matikanlah 11 lampu biarkan 3 lampu podium tetap menyala. Sudah cukup? Paham? Baik Yovian di Take Me Out Indonesia. Tentukan pilihanmu sekarang. Matikan 11 lampu dengan cepat Yovian. Kepulau, sepuluh, dan kemekanan podium. Sulahkan Yovian. Kehidupan. 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 Oke, menuju kebilihan podium. Ada Aza. Sepuluh lampu lagi. Aza yang pertama adalah球nya. Apa hasilnya. Apa hasilnya. Sembilan lampu lagi. Kemudian, eogean ke atas podium. Beli, tenang Puji, seranggu Enam lampu lagi Salsa Salsa Lima lampu lagi Ada stasi Ada air Empat lampu lagi Salsa dan Mahita Bagaimana ini dan keduanya Tiga lampu lagi Tiga lampu lagi Oh, justru dia mematikan lampu Petrin Dua lampu lagi Satu lampu terakhir Terpilih Tiga single ladies Di antaranya ada Cecil, Patrice dan juga Lydia Bagaimana Yuvian? Sudah cukup puas dengan pilihan kamu? Sudah cukup puas Kamu justru mematikan lampu Petrin Dimana sedari tadi kamu perhatiannya tertuju kepada Petrin Tapi kamu menyalakan lampu podium kembarannya Patrice Patrice, Lydia dan juga Cecil Bersama dengan kamu akan bermain dalam Tatapan Cinta Silahkan Yuvian Silahkan Yuvian Silahkan Yuvian Silahkan Yuvian Silahkan Yuvian Aku boleh mematikan kamu? Boleh Boleh, oke Patrice Sejujurnya Aku itu sekarang lagi mulai buat skincare-an tiap malam Nah menurut kamu Cowok yang suka skincare-an tuh gimana sih dari sudut pada kamu? Menurut aku bagus dong Justru karena kalau dia skincare-an artinya dia merawat diri dia Dan kalau misalnya kamu mau ketemu sama cewek Pasti kan yang dilihat dari pertama-tama tuh penampilan Jadi menurut aku kalau kamu mulai skincare-an itu hal yang bagus Oke, berarti di kamu udah gak ada yang namanya feminisme gitu-gitu Enggak sih Oke, cukup kalau gitu ya Patrice Terus cukup puas Baik, Patrice silahkan kembali-kembali Selanjutnya silahkan Lydia Silahkan Lydia Halo Lydia Halo Yuvian Gue boleh pengen ngantin kamu? Oke Kalau aku Sukanya cewek yang punya sifat keibuan Sebenarnya Dari kamu sendiri Cara kamu nge-treat pasangan Cara kamu menyelesaikan masalah Itu gimana? Cara aku nge-treat pasangan aku Aku akan selalu inget semua hal-hal yang berhubungan dengan kamu Mulai dari hari pertama kita ketemu Dan aku bakal selalu support kamu Dari usaha kamu Karena kebetulan aku juga punya side joke Jadi kita sama, kita sama-sama bakal berjuang bareng Buat keibuan Aku suka banget main sama anak kecil Dulu aku pernah ngajar sekolah minggu Jadi Anak kecil tuh Satu hal yang bikin aku bisa lepasin penat aku Tapi Aku ini kan agak kelingi ya Kelingi Kalau misalnya nanti Ada anak kecil Dan akunya juga kelingi Kamu Prioritasnya gimana? Oke Aku akan prioritizing kamu dulu Setelah aku kasih kamu pengertian Aku baru tenangin anak kecil itu Oke Oke, cukup kalau gitu Lydia Thank you so much Baik, terima kasih banyak Lydia Silahkan kembali ke podium Yandra Baik Cecil dan juga Yovian kembali kita mainkan Tatapan Cinta Hi Yovian Halo Cecil Aku boleh izin pegang tangan kamu? Boleh Pokoknya Aku bakal ngomong Kalau aku Wajib kamu pilih Karena aku sosok keibuan Yang bakal dukung kamu Sayang sama kamu Dukung semua karir kamu Bahkan kalau kamu lagi sibuk kerja Kecapean Aku akan ajak kamu healing mungkin Ke laut atau ke pantai Tapi aku gak bisa Kenapa Cecil? Oh wow, oke Yovian Ada apa Yovian? Yovian Wow, kenapa Yovian? Boleh kamu jelaskan? Ada apa ya Yovian? Kenapa kamu mematikan lampu podium Cecil? Sorry banget sebelumnya Rian, Cecil, Angel Tapi kalau berhubungan sama laut Aku udah gak bisa Jadi aku udah gak bisa Kenapa? Kamu ada trauma? Ya aku punya fobia Kalau kayak di tengah laut gitu Pokoknya di ruangan atas terbatas Aku gak bisa Tapi kan Cecil juga tidak mengetahui Bahwa kamu punya fobia Terhadap hal tertentu Termasuk pantai dan juga laut Dia tidak tahu sama sekali Yang artinya tidak fair Bahwa kamu langsung mematikan lampu podium Cecil tanpa ia ketahui Fobia kamu Iya, sorry banget sih sebelumnya Ya cuman gitu Karena aku ngerasa kayaknya udah gak bisa Karena hal itu jadinya Aku langsung matiin Iya Oke, Cecil apa yang mau kamu sampaikan? Sebenernya ya kalau kamu obrolin juga Aku bisa ngertiin Mungkin kita bisa ke tempat lain Yang kamu enjoy Aku juga gak akan maksain sih Iya Betul sih Cuman tadi mungkin aku Shok Fobianya keluar Shok jadinya Langsung aku matiin Kamu yakin dengan mematikan lampu podium Cecil? Cukup yakin Oke, Cecil maaf ya Thank you Baik, silahkan kembali ke podium Wow Ladies, boleh kita berikan tepuk tangan Untuk dua single ladies terakhir Silahkan Lydia Baik Buat Jovian Apakah kamu sudah menentukan pilihan? Ada pilihannya Tersisa dua Patrice Atau Lydia Sudah Rian Aku sudah nentuin Siapa yang mau Aku pilih Jovian di Team Me Out Indonesia Tentukan pilihanmu Sekarang Silahkan ganding Salah satu tangan Ada Patrice Atau Lydia Yang kau pilih Dan dia memilih Lydia Selamat Tentukan Lydia Patrice Mohon maaf Mohon maaf Baik Jovian Apa alasan kamu akhirnya memilih Lydia? Oke Rian Jadi Lydia ini Saat aku tanya tentang sifat kehibuannya Dia bisa jawab apa yang emang aku ekspetasikan Dia bilang dia akan ngetreat aku dulu bahkan sebelum orang lain Dan itu yang aku cari Dan itu benar-benar buat aku puas Dan aku yakin kalau Lydia orangnya Lydia gimana perasaan kamu? Seneng gak? Jujur aku kayak happy banget Karena love storynya Jovi sendiri tuh mirip-mirip kayak aku Yang pernah diselingkuhin Jadi kayak aku rasa He's the one Hmm I wish He's the one As he's the one for you Ya selamat buat kalian berdua Dan kita berikan moda untuk gedit Uang tunai senilai 10 juta rupiah Selamat buat kalian berdua Selamat Selamat